Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Mas Bejikul dan bagaimana kabar teman-teman semuanya bukan dalam keadaan sehat walafiat ya oke teman-teman Bejikul kali ini kita akan membahas tentang salah satu pemain panantiakos yang akan menjadi warga negara Indonesia yang berposisi sebagai keeper yaitu siapa lagi kalau bukan Cyrus Margono ya Cyrus Margono ini memang punya keturunan Indonesia Amerika dan Maroko kalau nggak salah yang berposisi sebagai keeper punya gawang dan sedang dari setahun kemarin memang mengurus proses perpindahan warga negaranya karena untuk kasusnya Cyrus Margono ini bukan naturalisasi ya dia memang ada antara keturunan dan dia memang telat untuk mengambil kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia karena sudah melewati usia 21 tahun jadi masyarat untuk apa memilih warga negara itu dibawah 21 tahun sama seperti Ilkan Bagot ya belum memilih warganegaraan dan itu yang diambil adalah warganegaraan Indonesia dan nah ini akan sangat baik untuk tim nasi Indonesia karena sekali lagi Cyrus Margono ini memang bukan pemain yang biasa-biasa saja ya karena dia pemain di Liga Yunani dan itu bersama panantinaikos panantinaikos dan ini panantinaikos juga kita ketahui dulu ya sempat menjadi langganan Liga Champions Eropa ya dan ditelatih oleh pelatih dari Turki yaitu Fatih Terim ini pelatih berpengalaman juga pelatih biala dunia juga dan pernah juga Cyrus Margono dipanggil untuk tim utama walaupun tidak dimainkan ya menjadi ke persadangan ya tapi ini tentu saja tidak sembarangan kalau seorang pelatih memanggil pemain untuk di tim utama walaupun dia hanya jadi jadat pasti dipertimbangkan dan Cyrus Margono ini bisa menjadi persaing berat untuk keeper-keeper yang sekarang ada dan mungkin nanti akan ditambah lagi dari keturunan ya kalau yang sekarang mungkin yang sudah mapan itu ya Hernando Ari dan Nadeo Argawinata kemudian ada Emri Andi dan juga Syahrul Trisna dari klub-klub Liga domestik ya dan Hernando Ari yang beberapa selama Piala Asia kemarin tidak tergantikan Nadeo Winata juga langganan timnas Syahrul Trisna juga beberapa kali dimainkan karena Emri Andi juga pernah dicoba di lempuk usia juga dia bermain sangat baik waktu di awal-awal ditatih oleh Coach Jinta Yong dan ini lagi Cyrus Margono masih muda sekarang masuk ke 22 tahun ya 22 tahun dia bertinggi badan 190 lebih ya jadi menurut saya ini sudah cukup pas sih pas untuk postur seorang penjaga kawang ya sudah ideal ideal ya dan dia juga punya refleks yang bagus ya dia atributnya refleks itu bagus positioning juga bagus ya apalagi untuk sekelas klub Yunani dia pasti metode dan juga latihannya juga sudah apa levelnya level Eropa jadi tidak perlu dilakukan lagi cuman kembali lagi apakah dia sesuai dengan kebutuhan Coach Jinta Yong atau tidak kita balik lagi karena Coach Jinta Yong juga ingin keeper yang tenang bisa build up ya dan tidak tertekan saat di pressure oleh striker lawan itu yang paling penting ya jadi tidak mudah paniknya saya kira kalau melihat dari beberapa video yang saya lihat di YouTube dan media sosial ya itu Cyrus Margono pemain yang tenang dia bisa build up juga refleksnya juga bagus ya tidak kalah dengan Martin Paez yang santar kabarnya sekarang sedang dikenjot naturalisasinya ya karena masih terkendala aturan FIFA tapi PSC masih mencari celah untuk bisa mengambil Martin Paez dari kewarganegaraan Belanda menjadi warganegara Indonesia dan ini bisa menjadi apa persaingan juga untuk lini belakang atau terutama di penjaga kawang ya karena selama ini ya Nadeo Hernando Nadeo Hernando ya sekarang ada bermain keturunan Cyrus Margono bisa jadi opsi kalau nanti pasti banggil Coach Jinta Yong dan dia bisa bermain sangat bagus ya Nadeo dan Hernando bisa saja tersingkir ya dari tempat utama di line up apalagi kalau Martin Paez jadi bisa untuk menjadi warga negara Indonesia dan permain untuk timnas Indonesia saya yakin nah Martin Paez akan jadi opsi utama ya di timnas Indonesia senior karena Martin Paez sekarang 25 masuk 26 sudah matang dan umur-umur 26 sampai 30 itu kan usia-usia yang matang ya usia-usia primenya walaupun seorang keeper itu ada yang di usia segitu ada yang setelah 30 dia baru naik itu keeper itu berbeda-beda tapi kalau dilihat permainan di FC Dallas dia sekarang lagi bagus-bagusnya dan semoga itu bisa konsisten juga ya jadi sekali lagi Cyrus Margono bisa menjadi opsi bagi Sinta Yong yang sedang mencari kepingan-kepingan yang belum ketemu ini golkeeper striker ini yang belum ketemu kalau kalau liri tengah sudah hampir pasti Tom Hai ya Tom Hai itu bisa nanti mungkin bermain kalau bulan Maret nanti bisa selesai proses naturalisasinya proses pindah warga negara dan kita tunggu saja Cyrus Margono apakah mampu memikat kojin tayong atau tidak kita tunggu saja sama-sama dan jangan lupa jangan lupa untuk subscribe dan komen sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bola hadir berikutnya